Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kitab itu mudah didapatkan bahkan sejak zaman sebelumnya, sejak sebelum tahun seribu itu sudah, kita sudah punya dokumentasi yang cukup baik. Bahkan, Alhamdulillah saya pernah diberi kesempatan untuk mengunjungi bibliotika perpustakaan tertua di dunia, itu di Alexandria, di Eskandaria, di Mesir. Itu ada pada depan dengan Mediterania, laut Mediterania, langsung menghadap ke Eropa. Itu juga dokumentasinya bahkan sebelum Nabi Muhammad. Ini memang bagian dari bukti ketinggian peradaban, itu salah satunya adalah peninggalan isuanya bernilai, bersifat ilmu, itu adalah bukti ketinggian atau kemajuan suatu peradaban, suatu bangsa. Baik, kita lanjutkan masalah yang ke-12, ini masalah yang terakhir berkaitan dengan wudhu. Setelah ini nanti kita akan masuk ke sebab yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ke-12 ini adalah berkaitan dengan almuwalat. Al-Muwalat itu maksudnya adalah melaksanakan atau mengerjakan wudhu itu bolehkah dengan jeda? Ada jedanya itu boleh apa enggak? Jeda itu maksudnya bukan tempo normal, tapi maksudnya ketika misalnya habis membasuh muka, terus ada perlu apa? Jalan kemana, pergi kemana, habis itu balik lagi. Ya, itu boleh enggak gitu. Nah, ini termasuk bagian yang dijadikan sebagai pembahasan. Nah, apakah itu menjadi syarat sahnya wudhu, apakah tidak? Jadi, wudhu yang bersambung ya, antar rukun satu ke rukun berikutnya, itu apakah menjadi syarat sahnya wudhu, apakah tidak? Itu yang menjadi pembahasan di masalah yang ke-12 ini. Apa itu? Ikhtalafu, para fukhuak berbeda pendapat mengenai bab ini. Misalnya apa, Imam Malik itu berpendapat ya, dalam madhab Imam Maliki. Ila anna muwalata fardun ma'al zikri wa ma'al kudroti. Ini wajib. Wajib berurutan dan tidak boleh ada jedanya untuk orang yang ingat. Masuknya ingat itu ya, kebalikan dari lupa. Kalau lupa ya, enggak ada masalah. Wa ma'al kudroti dan dia punya kemampuan untuk itu. Tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan wudhu secara bersambung. Sakitotun manisnya, tetapi dia menjadi gugur, tidak harus begitu. Maksudnya tidak, tidak lagi menjadi kewajiban, tidak lagi menjadi syarat sahnya wudhu, apabila yang bersangkutan itu lupa. Wa ma'al zikri atau ingat, tetapi ingdal udri. Yaitu dia ini ternyata udur. Yang udurnya itu malam yatafahasi attafawud. Ya, membuat, apa namanya, udurnya itu membuat dia tidak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan. Misalnya harus berhenti dulu, ya misalnya karena sakit, ya apa, sehingga dia ada cetanya. Ada pun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu berpendapat ialah Ada pun Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu mereka berdua itu berpendapat tidak wajib untuk bersambung. Jadi, boleh ada cetanya. Itu pendapat, ya. Setelah pendapat, kita harus tahu sebabnya. Mengapa maliki berpindah pendapat dengan Syafi'i dan Hanafi. Yang menjadi sebabnya adalah, pertama, berkaitan dengan huruf wawu. Misalnya dalam alam ayat ayat, ayat ayat 6 itu. Fawusilu wujuhakum Wa Wa kan Wa ayityakum Wa msahu Jadi semuanya pakai wa Wa arjulakum Jadi empat itu pakai wa semua Nah kata apa huruf awu itu Badalika annau kata yu'tafu bihal asya'ul mutara khiyah Ba'duha an ba'din Karena huruf awu itu Di dalam bahasa Arab Itu terkadang digunakan untuk Makna berkelanjutan atau bersambung tanpa cedat Ada kalanya tidak begitu Ada kalanya tidak mengharuskan kebersambungan atau kontinuitas itu Ada pun Kelompok yang berhujah Berargumen Bahwa Tidak harus Apa namanya Berkesambung itu Karena berpijak pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Annahu kana yatawadu'u fi awwali tuhuri Bayu akhiru guslari jelaihi ila akhir tuhuri Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam itu pernah Beliau ini bermudu Di awal mudunya Misalnya membasuh muka Kemudian Kedua tangan Kemudian mengusap kepala Setelah itu Yaitu Ada jeda lama begitu Setelah jeda lama Baru kemudian Di ujungnya itu Nabi sallallahu alaihi ila akhir tuhuri Nah beliau kemudian Baru Membasuh Kedua kakinya Setelahnya ini dalam rewet disebutkan Sebagiannya adalah Beliau mandi Jadi mandi Sunahnya adalah Berwudu Wudunya beliau ini Pernah satu ketika itu Kakinya belum Setelah wudu Tinggal sisa kedua kaki Beliau kemudian Mengguyur Badannya dengan air Setelah selesai mandi Baru kemudian Terakhirnya Beliau Membasuh Kedua kakinya Itulah yang menjadi Danil Imam Asyafi Dan Ibu Mabu Hanifa Mengapa Tidak mewajibkan Harus Mualat Yaitu Terus Bersambung Tidak boleh ada Cetanya Jadi kita harus tahu Alasannya Wukud Yadkhulu Khilafu Fi hadil mas'alati Aydan Fiktilafi Fi hamlil af'ali Ala wujubi Aw'alan nadabi Termasuk di dalamnya Yang menjadi sumber Perbedaan itu Adalah Perbedaan mereka Di dalam Membawa Perbuatan nabi itu Yaitu Hadis fi'ni Perbuatan nabi itu Apakah itu Menuntut Hukum wajib Apakah hukum Sunnah Yaitu Namanya Hadis fi'ni Itu Karena tidak ada Bicara Kan perbuatan Fi'ni ada yang perbuatan Yang dilakukan nabi Kan gak nyebutkan Ini wajib Ini harus kan tidak Bukan perintah juga kan Kalau perintah namanya kan Koli Nah namanya Orang melakukan Ya itu kan Tafsirnya bisa macem-macem Ya Sebagai mana kita Misalnya Kalau kita sebagai karyawan Di perusahaan Jam kerja Melakukan Macem-macem Ada dia itu Kalau di pabrik Misalnya dia menjaga Mesin Terus dia itu Misalnya makan Dia minum Dia kemudian Membaca buku Atau dia Membuka HP Ini kan gak jelas Yang wajib yang mana Yang gitu Jadi Yang merupakan Jebesnya yang mana Kita gak tahu Kalau tahu Kita jadi tahu Itu wajib Oh itu enggak Itu Apalagi dia istirahat Misalnya begitu Kan bisa begitu Jadi Hadis fi'ni itu Sampai kapanpun Akan bisa ditarik Pada makna wajib Atau tidak wajib Karena memang Tidak ada Bunyi Perintahnya Atau larangannya Isinya adalah Perbuatan Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam Wa innama farroqa Malikun Bain al-amdi Wa nisyani Li'annan Nasiyah Al-aslu Fihi Fisari Anahu Ma'fumun Anhu Ila'ayyakumat Danil Ala'u Beritarikun Nah Ada pun Imam Malik Itu Membedakan Antara Orang yang Itu Sengaja Sadar Dan orang yang Lupa Karena apa Bagi orang yang Lupa Itu pada prinsipnya Prinsip dasar Dari orang yang Lupa itu Status hukumnya Itu adalah Ma'fumun Anhu Dia dimaafkan Sampai ada Apa namanya Daniel yang Menyatakan Tidak dimaafkan Ya Itu Apa Baru Bully Dikatakan Itu adalah Tidak dimaafkan Dasarnya Apa Karena Nabi S.A.W. Pernah bersabda Rufi'a'an Ummati Al-Khutau Wan-Nisyanu Diangkat Dari Umatku Ini Kesalahan Dan Lupa Kesalahan Dan lupa Itu diangkat Maksudnya Adalah Tidak Tidak Dihukumi Dosa Orang yang Lupa Itu Tidak Dihukumi Dosa Sebagaimana Orang yang Udur Orang yang Punya Kendala Maka Dia pasti Akan Diringankan Dikasih Dispensasi Dikasih Dikasih Rufso Ini Alasan Yang Lainnya Jadi Perbuatan Nabi Itu Yang Terlalu Disebutkan Ya Maksudnya Nabi Dikambarkan Itu adalah Perudu Semandi Terakhirnya Baru Membasuk Kedua Kaki Ini Apakah Harus Begitu Apakah Tidak Ini Adalah Menjadi Sebab Mengapa Mereka Ini Mengambil Kesimpulan Yang Yang Berbeda Satunya Mengharuskan Mualat Yaitu Harus Ber Berkesinambungan Satunya Tidak Mengharuskannya Kemudian Beliau Menyela Ibnu Menyela Tentang Pendapat Beberapa Apa Ulama Madhab Itu Bahwa Membaca Basmala Menyebut Asma Allah Itu Termasuk Fardunya Wudu Dalainya Apa Karena Nabi S.A.W. Bersabda Tidak Sah Wudu Seseorang Apabila Tidak Menyebut Asma Allah Yaitu Liman Lam Yusammillaha Nah Padahal Hadis Ulam Yasiha Ida Naql Pada Hadis Ini Tidak Tidak Sah Tidak Sah Menurut Ulama Hadis Maka Sebagian Lagi Mengambil Kesimpulan Dari Bab Ini Bahwa Itu Maksudnya Tidak Tidak Membaca Basmalah Tapi Maksudnya Substansinya Adalah Berniat Sebenarnya Wabadu Memalu Alat Nademi Fima Ah Sabu Sebagian Lagi Menganggap Baca Basmalah Itu Bukan Wajib Tetapi Artinya Adalah Sunnah Jadi Mendudukannya Begitu Nah Ini Baik Ibu Sekalian 12 Yang 12 Yang Mashur Yang Selama Ini Sering Menjadi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Fukuhak Yang Juga Merembet Kepada Kepada Pengikutnya Kepada Umatnya Kepada Kita Kita Ini Supaya Kita Ini Yang Namanya Hukum Vike Yang Namanya Vike Itu Kita Harus Membangun Yang Namanya Tasamu Yang Namanya Toleransi Jangan Sampai Kita Bawa Ke Hal-hal Yang Seolah Itu Menyangkut Masalah Akidah Kita Emang Harus Harga Mati Gak Ada Tarmenawar Tapi Kalau Bab Vike Ibadah Itu Kita Harus Membedakan Sikapnya Yaitu Kita Harus Membangun Sikap Toleransi Sekiranya Demikian Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Mau Ditambahkan Boleh Munggu Ngi 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 Ibadah Tersebut Itu Dilakukan Misalnya Syarat Nya Sholat Adalah Dia harus Berhudu Nah Wudu Itu kan Di luar Sholat Kalau Dia Enggak Wudu Kan Tidak Sah Itu Namanya Syarat Sholat Rukun Itu Apa Yang Ada Di Dalam Di Dalam Pekerjaan Ibadah Itu Misalnya Takbir Tulik Ram Itu Bukan Syarat Tapi Ada Namanya Rukun Sholat Al-Fatihah Rukun Sujud Duduk Di antara dua Sujud Itu Namanya Rukun Sholat Kalau Syaratnya Sholat Adalah Wudu Atau Tayamum Ya Sama Kalau Rukun Itu kan Sesuatu Yang Wajib Kalau Rukun Itu Tidak Dilakukan Salah Satu Sebagiannya Tidak Sah Sholatnya Sampai Kemana Sah Sara Juga Begitu Kalau Syarat Tidak Dilakukan Tidak Udu Tidak Gimana Hukumnya Seorang Imam Ngimami Di masjid Yang sangat Besar Tidak Ada Pintu Keluar Masuk Di Imam Buntu Ada Terus Dia Di Tengah Tengah Batal Kentut Sama Dia Dilanjutkan Terus Apa Namanya Sholatnya Alasannya Menjaga Apa Namanya Jamaah Gitu Ya Jamaahnya Ya Sah Dianya Bermasalah Kan Dia Lanjut Sholat Sholatnya Tidak Sah Orang Dia Tidak Memenuhi Syaratnya Gitu Jadi Kalau Hukumnya Orang Yang Tidak Memenuhi Syarat Dan Rukun Itu Dia Tidak Sah Pekerjaan Ibadah Tidak Sah Cuman Yang Di Permasalahkan Disini Bukan Yang Di Perselisihkan Itu Mana Yang Rukun Mana Yang Syarat Kalau Sudah Jelas Mana Rukun Syaratnya Hukumnya Jadi Sama Jadi Di Dipahami Dulu Kodanya Begitu Tetapi Kita Harus Tahu Di Kalangan Ulama Juga Membedakan Mana Yang Masuk Kategori Rukun Yang Yang Tidak 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 Sudah Dipahami Mudah Karena Mirip Di Indonesia Misalnya Sarat Mengajukan Sebagai ASN Misalnya Ada 10 Poin Kalau Satu Enggak Kan Ya Apalagi Semuanya Semuanya Enggak Dilakukannya Malah Diketahuin Anda Itu Mengapain Saya Mau Daftar ASN Terus Sarat Sarat Tidak Punya Semuanya Kan Tidak Bagaimana Ya Tertolak Dengan Sendirinya Misalnya Untuk Rukun Memang Ini Bahasa Indonesanya Tidak Ada Rukun Yang Ada Rukun Tetangga Rukun Warga Rukun Dalam Arti Kerukun Rukun 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 Kalau Rukun Kalau Aslinya Kakafnya Disukun Rukun Jamainnya Arkan Rukun Satu Arkan Banyak Jadi Tetapi Rukun Itu Bahasa Jawa Itu Tentu Artinya Disitu Beda Kalau Sarat Artinya Sama Sarat Sarab Dan Di Indonesia Artinya Juga Seperti Bahasa Arab Sarab Kecuali Tidak Pakai Sarab Sarab Pemuatan Maksudnya Penuh Kepenuhan Sarab Bungu Ada Lagi Masalah Sarab 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 Dengan Syir Itu Perbedaan Sarab Dengan Syir Apakah Maksudnya Syir Itu Silent Tidak Baca Dalam Hati Tidak Baca Tidak Pelan Terdengaran Nah Itu Satu Ya Kedua Kalau Misalnya Ada Masbuk Terus Dia Ketiga Leng Satu Rakaat Apakah Apakah Harus Maksudnya Harus Jalan Artinya Dia Keras Baca Pada Waktu Apa Waktu Tambah Nya Pada Saat Dia Mencukupkan Dia Hanya Dapat Satu Rakaat Apakah Masbuk Itu Harus Menjah Baca Banyak Sekarang Lupa Dua Dulu Dua Sudah Lupa Saya Ingat Yang Terakhir Yang Keduanya Satu Abisir Iya Jadi Kalau Ini Yang Keduanya Saya Ingat Yang Keduanya Jadi Kalau Misalnya Seorang Terus Alat Jalan Misalnya Subuh Masbuk Dapat Satu Pertanyaannya Apakah Tetap Mengeraskan Bacaan Perlu Kita Pahami Bahwa Bab Sir Samajar Ini Bab Yang Cukup Longgar Cukup Longgar Dengan Segala Levelnya Apakah Dalam Hati Apa Umi Umi Saja Apakah Sampai Berbunyi Bersuara Tetapi Hanya Untuk Dirinya Apakah Bersuara Sampai Terdengar Sama Sebelah Itu Semuanya Longgar Semuanya Pilihannya Sangat Banyak Bahkan Ini Bukan Hanya Apa Wilayah Pendapat Binten Bukan Coba Bab Salat Jahriyah Itu Kalau Dalam Arti Apakah Umi Umi Apakah Berbunyi Itu Termasuk Salat Yang Siriyah Itu Ada Toleransinya Pendapat Sampai Kesana Nah Tapi Kalau Misalnya Salat Jahriyah Yang Dikenal Oleh Masyarakat Misalnya Subuh Memang Yang Masyur Itu Adalah Hanya Ketika Salat Berjamaah Maksudnya Posisinya Sedang Berjamaah Ada Pung Kalau Udah Enggak Berjamaah Lagi Maka Dia Munfarid Namanya Maka Kembali Ke Hukum Masyarakat Itu Siriyah Walaupun Dia Itu Di Sholat Jahriyah Itu Mahrib Ishak Dan Subuh Itu Untuk Yang Nah Tentang Yang Pertama Jangan Jangan Lupa Yang Pertama Apa Yang Berikutnya Itu Kalau Misalnya Perempuan Sah Itu Apa Dia Harus Suara Atau Kalau Misalnya Sah Sendiri Atau Jadi Imam Untuk Perempuan Harus Bersuara Keras Ya Nah Kalau Untuk Hukum Untuk Sholat Perempuan Memang Dibidahkan Karena Memang Diberikan Apa Ya Ketentuan Yang Sedikit Berbeda Kalau Ibu Misalnya Kalau Imam Juga Hanya Cukup Sejajar Dengan Makmum Tidak Sendirian Di depan Itu Contoh Salah Satunya Yang Kedua Suara Juga Tidak Boleh Dikeraskan Sebagaimana Bapak-bapak Yang harus Lantang Suaranya Kalau Dia jadi Imam Misalnya Kalau Ibu-ibu Ya Sebatas Didengar Secara Seminimal Mungkin Diperdengarkan Di Jamaahnya Kalau Banyak Ya Harus Lebih Lebih Cahat Lagi Begitu Nah Tetapi Memang Bab Ini Tidak Lepas Dari Kaitan Sebagian Dari Ulama Yang Menyatakan Suara Perempuan Itu Adalah Aurot Ada Usur Kesananya Maka Nanti Bagi Yang Berpendapat Demikian Maka Dia Akan Ketat Tetapi Bagi Yang Menganggap Itu Bukan Aurot Maka Dia Akan Disamakan Dengan Bapak-bapak Dari Yang lainnya Mendukung Pembedaan Itu Apa Ketika Mengingatkan Imam Yang Liru Atau Lupa Kalau Bapak-bapak Caranya Dengan Subhanallah Oleh Ibu Bukan Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Ya Dengan Tepuk Tangan Tapi Bukan Bukan Untuk Bertepuk Tangan Bukan Disurakin Ya Ya Gitu Emang Ada Bedanya Gitu Wallah Alhamdulillah Gitu Ibu 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 Tidak Bersuara Ini Ibu Punya Hak Suaranya Sama Ya Memang Pelajaran VK Itu Kan Pelajaran Dohir Maksudnya Itu Yang kita Bahas Aspek Dohirnya Aspek Lahiriah Aspek Batin Itu Ya Gak Terjangkau Oleh Ilmu VK Karena Itu Ya Saya Berpesan Supaya Kita Ini Tetap Bisa Memadukan Antara Ilmu Dhir Sama Ilmu Batin Maksudnya Adalah Bagaimana Menjaga Istiqomah Itu Gak Dibahas Dalam VK Menjaga Istiqomah Dalam Ibadah Menjaga Niat Jadi Kalau Bahasa Gampangnya Itu Kalau Orang Itu Niatnya Itu Ikhlas Nillah Ita'ala Dia Pasti Istiqomah Ini Pernah Saat Menyaksikan Di Seperti Merempuan 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 Itu Mau Jaman Seolah Pake Pake Pengeras Maksudnya Yang ada Juga Perempuan Oh Ya Kalau Semuanya Serba Perempuan Itu Boleh Pengeras Lebih Daripada Kebutuhan Kalau Pengeras Maksudnya Untuk Menjangkau Pesantrenya Juga Enggak Masalah Tapi Kalau Sampai Ke Publik Jelas Menyelisih Menyelisih Tapi Kalau Maksudnya Menjangkau Untuk Sandri Sandrinya Misalnya Berjauhan Kemudian Spekernya Spekernya Bukan Speaker Luar Tapi Speaker Yang Misalnya Di Asrama Asramanya Gitu Ya Itu Masih Masih Ditoleransi Wah Kalau 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 Sudah Sudah Melampungi Ya Sama Sama Posisinya Sebenarnya Sama Hanya Ada Ada Masalah Apa Kepada Keadaannya Yang Bersangkutan Misalnya Ngajar Dosen Nah Itu Kan Secara Umum Kan Ya Namanya Ngajar Kan Ya Suaranya Biasa Saja Tapi Kalau Sudah Nyanyi Misalnya Nah Ini Sudah Beda Lagi Nyanyi Itu Ya Kalau Nyanyi Lagu Perjuangan Ya Insya Allah Nyanyi Lagu Lagu Cinta Nah Ya Sama Kocita Itu Apa Ininya Konten Apa Isinya Bagaimana Kalau Religi Kan Nama Sama Makanya Kan Disesuaikan Dengan Dengan Keadaan Dengan Keadaan Dan Person Person Masing Masing Itu Kita Kan Juga Tahu Misalnya Ada Penyanyi Itu Yang Suaranya Itu Mengandung Ya Mengandung Birahi Ada Yang Suaranya Itu Membakar Semangat Kan Macem-macem Ada Suaranya Itu Ilmiah Menjelaskan Apa Apa Namanya Seorang Mubaligo Kan Ya Apa Namanya Ibu Ibu Juga Mengajar Kepada Sahabat Para Sahabat Diajar Sama Ibu Ibu Jadi Memang Ini Bab Yang Diperselisehkan Di kalangan Para Fuka Mengenai Suara Perempuan Itu Iya Sama Karena Musabako Itu Lagunya Sudah Jelas Kan Tidak Mungkin Musabako Lagunya Lagu Yang Mengundang Biraya Kan Tidak Mungkin Ya Gitu Sehingga Apa Namanya Makanya Tadi Itu Mereka Yang Berhati-hati Akan Mengunci Mengunci Habis Ya Tapi Bagi Yang Apa Memahami Adanya Perbedaan Konteksnya Tujuannya Kegiatannya Akan Dibagi-bagi Dalam Dalam Kondisi Bagaimana Kalau Kondisinya Itu Aman Ilmiah Bahkan Dakwah Ya Itu Bahkan Bukan Malah Boleh Tapi Malah Dianjurkan Membela Hak Perempuan Misalnya Karena Ditindas Misalnya Kemudian Salah Satunya Berteriak Lantang Untuk Menyuarakan Aspirasinya Itu Bukannya Boleh Harus Misalnya Ya Makanya Dilihat Dilihat Apa Namanya Dilihat Apa Namanya Konteksnya Apa Yang Diperjuangkan Terus Dia Targetnya Apa Apa Yang Dilakukannya Kemudian Situasi Yang Melingkupinya Bagaimana Kayak Gitu Walaupun Dulu Pernah Rami Hampir Identik Namanya Demo Itu Mesti Bahaya Karena Bisa Anarki Dan Ada Penyusupan Dan Nanti Tidak Ada Jelas Tanggung Jawabnya Tapi Sekarang Dirapikan Demo Kan Harus Izin Ditanya Berapa Orang Tujuannya Apa Berapa Lama Nanti Targetnya Apa Nanti Susun Acaranya Bagaimana Kan Gitu Sekarang Demo Ya Memang Ada Yang Berpendapat Begitu Emang Ada Tapi Itu Pendapat Banyak Justru Kata Pendapat Itu Yang Membuat Kita Harus Tahu Berarti Ada Pendapat Yang Lainya Kan Gitu Kalau Kita Sebut Ada Orang Yang Berpendapat Demo Itu Muntal Enggak Boleh Kata Itu Malah Menunjukkan Bahwa Itu Salah Satu Pendapat Yang Gitu Loh Iya Sama Orang Berpendapat Itu Udah Kita Bahas Di Dalam Berkali-kali Itu Perbedaan Pendapat Itu Jangan Diantagoniskan Seolah Yang Satu Ada Hadis Satu Gak Ada Hadis Bukan Gitu Bisa Hadis Sama Pemahaman Atas Hadis Itu Berbeda Bisa Kebalikannya Hadis Yang Dipakai Beda Memang Pijakannya Gitu Jadi Kita Ini Kalau Mengutip Pendapat Itu Jangan Lompat Jangan Lompat Misalnya Gini Udah Jelas Hadisnya Begini Masih Juga Itu Sebenarnya Gak Begitu Aslinya Bukan Tapi Ada Ulama Yang Memahami Hadis Itu Adalah Begini Harusnya Begitu Bukan Hadisnya Jelas Hadisnya Jelas Kita Taunya Jelas Jelas Itu Dari Siapa Ya Coba Kita Tanya Kita Jelas Itu Mesti Apa Karena Kita Dengar Dari Ulama Yang Kita Sukai Misalnya Atau Ilmuwan Yang Kita Cocok Berpendapat Begitu Ketika Mengutip Batis Itu Kan Gitu Aslinya Mana Mungkin Kita Langsung Mengutip Batis Mana Mungkin Apa Bisa Enggak Mungkin Nah Itu Jadi Memang Ini Bab Apa Ya Mindset Yang Harus Kita Harus Kita Apa Segarkan Kembali Saya Hanya Berharap Kita Jangan Lompat Kita Jangan Jangan Lompat Sesuatu Yang Itu Pendapat Ulama Yang Kita Idolakan Jangan Dipotong Kompas Langsung Quran Sunnah Jangan Karena Itu Menjadi Enggak Jujur Orang Kita Sedang Mengutip Pendapatnya Ulama Tapi Kita Sembunyikan Mendingan Yang Ada Ada Ulama Yang Menyatakan Demo Itu Tidak Boleh Titik Itu Malah Gak Apa Berarti Malah Apa Kita Harus Mengatakan Itulah Pendapat Salah Satu Ulama Gitu Jadinya Kalau Kenapa Terjadi Kebingungan Karena Ada Menset Awalnya Itu Kebenaran Itu Satu Itu Sebabnya Jadi Sebabnya Kenapa Sampai Terjadi Kebingungan Di kalangan Umat Ini Adalah Karena Terpatri Cukup Lama Namanya Kebenaran Itu Adalah Tunggal Padahal Itu Adalah Yang Menyangkut Masalah Prinsip Yang Tunggal Itu Sedangkan Masalah Cabang Itu Tidak Mungkin Tunggal Sulit Sebagaimana Kalau Digambarkan Kenapa Disebut Pohon Kenapa Perumpamannya Itu Pohon Apa Asal Prinsip Itu Maksudnya Akar Pohon Apa Namanya Batang Pohon Kan Satu Kan Gitu Karena Itu Prinsip Satu Tapi Cabangnya Kan Banyak Sekali Namanya Cabangan Bercabang Cabang Sama Dengan Kantor Pusat Kantor Pusat Maksudnya Dua Kantor Pusat Satu Tapi Cabangnya Banyak Maksudnya Cabang Punya Kekhasan Sendiri Kan Gitu Diselagang Kan Juga Gak Bisa Begitu Juga Nah Tinggal Nanti Umat Dicerdaskan Dengan Mana Mana Yang Termasuk Prinsip Mana Mana Termasuk Cabang Itu Saja Demo Ya Prinsipnya Sama Itu Apa Ingkar Mungkar Itu Apa Setiap Kemungkaran Harus Di Diingkari Itu Gak Boleh Bida Harus Seragam Itu Kau muslim Tidak Boleh Mengatakan Kemungkaran Biar Kerajaan Enggak Mungkin Yang Beda Cabangnya Apa Bagaimana Cara Menolak Kemungkaran Itu Yang Kemudian Berbeda Kalau Sampai Caranya Diseragam Enggak Bisa Itu Harga Mati Ada Pun Rukun Sarat Ya Apa Sama Dengan Jendengan Ke pasar Kenapa Ada Bingung Ada Enggak Bingung Milih Kan Karena Ada Orang Yang Langsung Plek Itu Karena Dari Awal Sebenarnya Itu Enggak Siap Ke Pasar Siap Jalan Jalan Sehingga Akhirnya Apa Enggak Cocok Semuanya Dipilih Gak Yang cocok Semuanya Pilihan Semuanya Tapi Ada Yang Langsung Saya Nanti Belanja Ini Timur Di Bu Ini STT Mantap Apa Gak Tau Kalau Ada Jalan Timur Yang Leng Tau Tapi Saya Mantap Milih Timur Itu Selesai Ada Yang Milih Tidak Ada Habisnya Sampai Pulang Tidak 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 Bilih Apa Ada Begitu Itu Juga Ya Antara Stroke Stroke Memang Tidak 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 Yang Pertama Biki Sebetulnya Apa Caya Ada Biki Adhijah Adhijah Bikinya Yang Kedua Dasar Kok Ijahnya Biki Itu Selalu Bersumber Berhadis Tidak Misalnya Adalur Tidak Bersambut Atau Darur Maksim Mokad Bersambut Jabil Mas Al Ya Jadi Kita Akan Sulit Mendefinikan Secara General Tetapi Langsung Dibahas Poin Per Poin Kalau Kita Pengen Tahu Ini Masalah Prinsip Apakah Bukan Itu Harus Dibahas Per Perlaku Agama Supaya Tidak Nanti Dijadikan Petakombli Supaya Jangan Sampai Kebablasan Misalnya Satu Yang Kedua Peletak Dasar Jadi VK Itu Dilihat Dulu Maksudnya Apa Kalau VK Itu Maksudnya Hukum Ya Maka Dia Masuk Ke Yang Pilihan Tadi Tapi Kalau VK Artinya Pemahaman Ya Agidah Itu Butuh VK Maksudnya Butuh Memahami Agidah Dengan Baik Itu Namanya Vikul Agidah Tapi VK Itu Maksudnya Bukan VK Hukum Bukan Menyangkut Perkara Perkara Jambang Yang Hukum Macem-macem Itu Bukan Ada Pohnya Dimaksudnya VK Yang Kita Bicarakan Ini Bukan VK Secara Bahasa Tapi Secara Istilah Maksudnya Adalah VK Ibadah Saja Yang Dibahas Makanya Enggak Memahas Mengenai Akidah Kitab Ini Tidak Bahas Masalah Akidah Karena Itu Butuh Pemahaman Tapi VK Secara Bahasa Perlu Memahami Umat Perlu Memahami Akidah Perlu VK Akidah Itu Beda Dengan VK Ibadah Ini Maksudnya Bagaimana Hukum-hukum Berkaitan Dengan Ibadah Gitu Yang Kita Bahas Tidak Menyangkut Masalah Akidah Jadi Nah Kalau Misalnya Seperti Tadi Koidah Namanya Koidah Ad-Daruroh Tubihlu Mahduroh Itu Adalah Koidah Fikhiah Koidah Usul Fikhiah Nah Itu Peletak Dasarnya Adalah Imam Al-Syafi'i Dalam Kitabnya Ar-Risala Beliau Yang Pertama Kali Merintis Ilmu Yang Namanya Usul Fikhiah Prinsip Pemahaman Dan Beliau Itu Meramu Ilmu Usul Fikhiah Itu Dasarnya Quran Dan Sunnah Setelah Mengkaji Quran Dan Sunnah Dari Sekala Aspeknya Muncullah Ilmu Usul Fikhiah Itu Sehingga Itu Beruntuk Dipertentangkan Alasan Quran Sunnah Atau Enggak Karena Lahirnya Ilmu Itu Sendiri Karena Beliau Mengkaji Quran Dan Sunnah Meskipun Tidak Selalu Pada Akhirnya Itu Berkaitan Langsung Dengan Danil Misalnya Al-adatum Wahakamah Jadi Adat Itu Menjadi Hukum Itu Sering Dipendir Berarti Adat Menjadi Hukum Maksudnya Begak Gitu Maksudnya Contoh Misalnya Apa Zakat Zakatul Fitr Ya Orang Beliau Zakat Fitra Itu Apa Beras Nah Ukurannya Berapa Nah Itu Menyangkut Adat Ya Biasanya Bagaimana Kalau Dulu Masih Belum Canggih Itu Beras Itu Jadi Apa Ada Takaran Orang Tapi Dijawah Kan Ada Itu Kayak Nah Itu Kan Sampai Dikucur Sampai Munjung Nah Itu Namanya Sudah Kebiasaan Begitu Itu Diterima Kalau Emang Kebiasa Begitu Itu Namanya Al-adam Wahakamah Kebiasaan Itu Menjadi Hukum Itu Maksudnya Bukan Adat Yang Sirik Menjadi Hukum Bukan Gitu Maksudnya Maksudnya Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat Itu Bisa Menjadi Pijakan Untuk Menetapkan Hukum Nah Itu Kan Kalau Dicari Dari Satu Persatu Mungkin Tidak Ketemu Tetapi Kalau Orang Ngikut Itu Akan Oh iya Bener Juga Memang Harus Begitu Nah Itu Ya Cikap Alhamdulillah Kita Akhiri Dengan Doa Kapal Majlis Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum